Jirolu Masak-masak Halo mak Video kali ini aku mau bikin Kering tempe kacang Kita siap tempe papan 500 gram Nah tempe ini diiris-iris Tipis untuk bentuk Terserah mau bentuk seperti ini Atau bentuk yang panjang Boleh monggo Terserah Kalau sudah diirisi semua Kita siap 0 kacang goreng 1 on Bawang goreng 2 sendok makan Cabai merah besar Dibuang bijinya 3 Cabai kecil sesuai selera Daun jeruk, bawang putih 5 siung Asem, laos digeprek Gula merah disisiri Pertama kita mau rebus dulu Cabai-cabai Kita godok Cabai besar Sama cabai kecil Untuk cabai kecilnya Sesuai selera Kalau mau yang pedas Ya dibanyakkan Ini kita rebus sampai Mendidih airnya Bentar aja Kira-kira 5 menit Kalau sudah mak Kita mau haluskan Bawang putih Cabai besar Cabai kecil Kita kasih daun jeruk Di blender Di blender atau Di ulek Monggo Kalau aku Males Ulek Jadi tak blender Aja Kalau sudah halus Disisihkan dulu ya Ini mau di blender Disisihkan Sekarang kita Mau goreng dulu Tempe Kita goreng Sampai tempenya Benar-benar Kering Nah Ini sudah kering Bisa langsung Dientas Gawesero Kita goreng Semuanya Sampai Habis Ya mak Nah ini Sudah digoreng Semua Sekarang Kita mau Goreng Kacang goreng Ini kering Ya mak Kering Kriuk Kriuk Nah Ini kacangnya Mis Mulai Kecoklatan Langsung Dientas Sebelum Gosong Untuk Asemnya Dikasih air Sedikit Terus diaduk-aduk Sampai Larut Dan menjadi Larutan Air Asem Kita sisihkan Dulu Kita siapkan Sedikit Minyak Di wajan Kita mau Tumis Bumbu Halus Masukkan Laos Terus Digongso Diaduk-aduk Sampai Wangi Harum Nah Ini sudah Harum Kita Masukkan Gula Merah Yang sudah Disisir Ini 120 Gram Garam Garam Setengah Sendok Teh Kaldu Bubuk Setengah Sendok Teh Air Asem 5 Sendok Makan Air Nyatok Yoma Asem Tidak Diikutkan Kemudian Kemudian Diaduk Apinya Dikecilkan Terus Diaduk Sampai Gula merahnya Itu Larut Dan Mengental Tambahkan Gula pasir 1,4 sendok Teh Diaduk Terus Sampai Larut Dan Kentel Nah Ini sudah Kentel Untuk Laosnya Tak Buang Ya Ini Sudah Kental Nah Kalau Sudah Seperti Ini Bisa Dimasukkan Kacangnya Dicampur Tempe Langsung Dicemplong Apinya Masih Pakai Api Kecil Ini Kita Aduk Cepat Tapi Hati-hati Biar Tempe Tidak Ancur Kita Aduk Sampai Tercampur Rata Yoma Nah Kalau Sudah Tercampur Rata Seperti Ini Langsung Dimatikan Api Kompor Kemudian Tambahkan 2 Sendok Makan Bawang Goreng Kemudian Diaduk Lagi Pelan-pelan Dalam Keadaan Api Kompor Mati Ya Kalau Sudah Tercampur Rata Kita Dinginkan Bisa Dipindah Ke Wadah Didinginkan Kalau Sudah Dingin Bisa Dimasukkan Topless Atau Plastik Ini Aku Mau Tak Masukkan Plastik Ukuran 10x18 cm Sama Mika Kecil Buat Ma'e Kalau Mau Dijual Boleh Monggo Ini Satu Resep Jadi 6 Plastik Beratnya Ini Kurang Lebih 90 Sampai 100 Gram Atau 1 On Kita Masukkan Plastik Terus Direkatkan Langsung Dimasukkan Ke Mika Plastik Kecil Dista Plus Bisa Juga Pinggirannya Ditambah Lagi Pakai Isolasi Makanan Biar Makin Rapet Enggak Melempem Enggak Ayem Nah Kemudian Makin Santik Dikasih Stiker Stiker Jualan Ma'e Monggo Nah Wess Dadi Ini Bisa Buat Ide Jualan Ma'e Atau Buat Makanan Di Rumah Bersama Keluarga Suhut Yomak Wess Nonton Videoku Ajak Lali Subscribe Like Dan Comment Aku Tak Ma'em Disik Pakai Nasi Anget Pas Gonesi Tas Mateng Mantap Kalau Tidak Punya Laut Cuma Punya Kering Tempe Sudah Enak Banget Muan Tepe Mak Mak Tidak 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 Tidak